Intro Teringatku pada dirimu Yang senang tiasa disini Menemani setiap hariku Di dalam arah keramaian Hi Jeng, gimana? Udah ready belum? Ya aku sih lagi tajat, tapi maaf ya Jeng Kayaknya aku cuma bisa ikut Arisan aja deh Lah kok gitu? Ya aku tuh sekarang lagi pusing tau gak? Anak aku udah dua hari gak pulang Ya ampun, udah buruan lapor polisi Jeng Ya anakku itu gak ilang sih Tapi dia itu gak pulang-pulang Terus gak kasih tau aku lagi dia dimana Oke oke Jeng, iya See you ya, bye Iya ya, sampai ketemu ya Kamu cantik banget sih kalo pake baju ini Ah beneran Ya ampun Hmm iya kamu bisa aja dia Jadi makin cinta sama kamu Aku juga makin cinta dong sama kamu Aku juga makin cinta dong sama kamu Ada telepon tuh Kok gak diangkat? Gak apa-apa gak penting Yang penting kan kamu Kamu serius kan sama aku? Ya iyalah aku serius sama kamu Tuh kan ada telepon lagi Halo Kamu dimana sih? Dari tadi aku telepon gak diangkat-angkat Ihh maaf aku baru mandi Jadi aku baru liat handphone deh Ayah Rasanya aku liat kamu dimul deh Hah dimul? Salah liat kali Ini aja aku abis baru bangun tidur Hmm Tadi kamu bilangnya baru mandi Tapi sekarang bilang baru bangun Hah Jadi mana yang bener sih? Maksudnya Maksudnya abis baru bangun tidur Terus Bisa mandi Gitu Kamu ini ya gak percaya sama aku ya Oh Bukannya gak percaya Tapi cuma masian aja Ya udah Itu aku pastiin bukan aku Ya aku mau pake baju dulu Oke? Bye love you Iya love you too Aduh Tamara kemana ya? Tamara kemana ya? Apa beneran gua salah liat kali ya? Bisa ada disitu lagi? Oh ya Aris Daripada kamu kelamaan nunggu disini berniat kamu jalan deh kembali Gimana gitu Nanti kalo saya sudah selesai Saya telfon kamu Baik lu Eh 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 ngapain lu? Keluar Aduh mas udah tolongin saya dulu kenapa sih? Tolongin saya dong pilih Jangan sampe ya Gua panggilin sapam buat ngusir lu Eh 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 Jangan Jangan sapam juga Aduh Ah gua panggilin sapam nih Aduh jangan Sapam Sini Siap mas Ada yang bisa saya bantu Nih pak Masa dia main masuk ke mobil saya abis lu gak mau keluar Aduh Sayang Aduh perut aku sakit banget sih Aduh Ini kamu Masa usir-usir aku sih Ini anak kamu loh Anak kamu Apaan sih lu? Aduh Tuh pak Tuh liatkan pak Emang dia tuh gak mau ada anak ini pak Coba pak Kan saya sedih banget Dia gak mau ngakuin pak Tuh Wah Gak bisa begitu dong mas Kamu sebagai laki-laki Harus bertanggung jawab Cepat mandi pulang Saya juga gak kenal sama dia pak Aduh 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 sakit banget nih Cepat bawa dia pulang Aduh kamu saya lapar ke polisi Mau? Kayak cewek gua Cepat 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 Tamara Wah Jadi dia beneran bohong sama gua Puas mah Siang-siang bolong gini udah bikin drama aja Ya sorry abis yang kan kepepet Eh denger ya Meskipun lo kepepet Bukan berarti lo harus mepet orang juga Ya terus gue harus gimana? Nah kalo gue gak bohong tentang kehamilan gue Lo bakal usir gue dari mobil lo Eh sorry maksudnya mobil majikan lo Eh Ini kan lo turun deh sekarang Hah? Lo mau turunin gue di tengah jalan? Hei tega banget sih lo Eh lo siapa sih? Temen bukan Saudara bukan Lajikan apalagi Jangan-jangan Penjahat ya? Hei Sembarangan banget ya lo kalo ngomong Gue bukan penjahat Lo gak liat muka baik-baik kayak gini Dibilang penjahat Oh my god Gue itu lebih cantik daripada artis Tau gak? Itu artinya lo gak punya kaca dari kecil kali Hei Ngeledek ya lo ya Oke fine Turunin gue sekarang Halo bu Oh iya iya bu Saya kesannya sekarang ya Siap-siap Oke Hah Mana katanya mau turunin gue Malah ngelfon Takut kan lo Nurunin gue di pinggir jalan Malah gue lagi nyari halte Hah? What? Nurunin lo Udah Pendingan sekarang lo turun Udah cukup jalan-jalan yang sama gue Hei Tega banget sih Kan gue cuma bercanda tadi tuh Masa gue diturunin beneran Ah Kau misalnya gue ilang gimana? Kau diculik gimana? Udah tenang aja Udah Kan culik juga oga Kali nyulik cewe bawel kayak lo Loh buruan turun Masih disini sih Cucut Cucut Ah belagu banget sih Baru juga jadi supir Adwin Halo Kamu kemana sih? Kok tadi tiba-tiba nyilang? Ya ampun Aduh kamu masih di mall ya? Aduh aku lupa ngasih tau lagi Lupa ngasih tau apa? Ah Iya aku Tadi Mamaku telfon Jadi Jadi kamu ninggalin aku Kamu anggap aku apa? Hah? Aduh enggak 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 Maaf maaf Enggak 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 kayak gitu kok Tadi mamaku telfon Terus aku disuruh harus pulang Karena dia sakit perut gitu Maaf maaf ya Ya udah Iya iya Tapi lain kayaknya kamu jangan begitu ya Iya Duh Segini sih Malah gini Makanya pak Cari supir buat Tamara Anak itu tolong enggak Pergi pagi pulang malam terus Udah gitu belum lagi ada laporan Kalau dia itu kadang-kadang enggak kuliah Coba kemana dia pergi? Nah Kalau seandainya kita punya supir pak Kita bisa tau kemana aja dia pergi ya kan? Ya tapi kan cari supir itu enggak gampang ma Papa aja sampai sekarang ini belum ada supir Enggak dapet-dapet Iya juga sih Kamu udah nyampe? Oke kalau gitu nanti kamu langsung kesini aja ya Kita ada di Resto Pelangi Ah iya 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 bu Oke Oke Supir baru? Iya Eh jeng aku tuh beruntung banget loh Aku tuh dapet supir udah orangnya cerdas Nurut Baik lagi Dari kampung? Iya Katanya sih dari Pemalang Oh Kasian dia itu putus sekolah Nah pengen coba cari kerja di Jakarta Tau sendiri dong cari kerja di Jakarta itu kan susah Akhirnya ya terpaksa deh jadi supir Ya kasihan ya Ya kasihan Eh jeng jeng udah gitu orangnya ganteng lagi Sampai pembantuku tuh di rumah Aduh sampe naksir loh sama dia Ya kalau pembantu yang naksir sih gak papa Asal jangan majikan yang naksir sama supir Loh 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 Itu dia Aduh panjang umur udah omongin dateng Loh loh ini Eris M..Mama Loh Jadi Supirku ini Anakmu yang Jeng. Yang jeng maksud supir itu dia? Iya. Dua hari kamu menghilang selama ini, ternyata kamu jadi supirnya temen mama, iya? Maaf ma, aku tuh gak tau kalo buang gitu temen mama. Riz, sekarang kamu denger ya, mau temennya mama atau bukan, pokoknya kamu gak boleh jadi supir. Kamu tuh memalukan tau gak sih? Maaf ya ma, tapi aku tuh mau belajar mandiri. Aku mau cari uang sendiri dan kerja apapun. Oke, kamu mau mandiri, pasti mama dukung. Sekarang gini ya, papa kamu itu punya perusahaan. Kamu tinggal bilang sama papa kamu kamu jabatan apa, tapi bukan jadi supir. Aku gak mau kerja di perusahaan papa, aku mau mandiri. Kamu denger baik-baik ya, kamu boleh kerja apa aja deh, asal kamu jangan jadi supir. Kamu maluin aja kamu. Kamu tuh. Samara. Iya, papa. Dari mana aja kamu? Ya aku dari kampus lah, dari mana lagi? Mita bilang kamu gak ke kampus. Hah? Enggak, enggak aku ke kampus kok. Udah lah, kamu gak usah bohongin papa terus. Emangnya papa gak tau apa kalau kamu itu jarang ke kampus. Kamu itu sering ke mall sama pacar kamu. Oh papa nih, papa kepo banget deh. Enggak kali. Jawab dulu, bener kan? Enggak, kampus. Bener. Pokoknya, papa akan segera carikan kamu supir. Biar papa bisa mengawasi kamu terus. Eh, papa. Itu namanya papa udah melanggar hak asasi manusia. Aku itu manusia merdeka, pa. Udah lah, kamu itu jangan lebay. Pokoknya kamu itu harus ada sopir, titik. Aku gak mau disupirin. Aku maunya nyitir sendiri, titik. Enggak, kamu itu harus ada sopir, Tamara. Kalau enggak, uang bulanan kamu papa potong. Papa kurangin. Uh, oh, oh. Lagian, lo. Masa gak ngenalin siapa aja temen nyokap lo? Mana gua tau, bro. Gua tau sendiri temen nyokap gua banyak. Secara, itu gaul abis. Gua bingung, Sob, sama lo. Emangnya lo gak pengen tuh kursi empuk manajer di kantor bokap lo? Hadah, masih jaman hari gini kerja di perusahaan bokap. Hah? Oh gak kali. Denger ya, gue itu mau mandiri. Gue mau cari kerja apapun. Lagian kan jadi supir cepet. Lampang juga, iya gak? Nah, abis itu deh. Baru gue pikirin cari kerja lain. Kalo gak salah, bose temen gue lagi butuh driver tuh. Gimana? Lo mau? Serius lo? Eh, omor lo. Kamara? Tolong kamu jelasin sama aku, siapa cowok kemarin yang disini? Hah? Mau ngulas apa lagi kamu? Kamu jalan berdua sama-sama itu di sana? Hah? Kamu selingkuh ya? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Aku enggak melingkuh. Itu temen kuliah aku namanya Ronald. Enggak selingkuh lah. Ada yang kuliah pagi di mall ya? Itu kan kuliah siang waktu itu. Terus aku juga lagi diskusi sama Ronald di sini. Iya. Terus kemarin kan kamu bilang? Hah? Kamu tidur di rumah. Baru bangun dan baru mandi. Kamu bohong sama aku. Enggak. Bingung ya? Mau cari alasan apa lagi? Aris, nanti kita berhenti lo di mall ya. Kamu jangan lupa tuh, bawain semua barang-barang saya. Iya bang. Oh iya Aris. Nanti jam 3 sore saya mau ada meeting. Kamu drop saya ya di restocking. Kemudian jam 4 sore kamu jemput saya lagi karena saya harus lanjut meeting lagi di Hotel Aston. Enggak lama sih. Cuma satu jam. Setelah itu saya mau fitness di Celandak. Enggak lama juga. Cuma satu jam. Karena setelah itu saya harus lanjut meeting lagi ke tempat lain. Pokoknya kamu harus selalu stand by dalam mobil. Karena suatu waktu jadwal saya bisa saja berubah. Baik, ibu. Nanti jam 8 malam saya juga mau ke salon. Mau rapin rambut. Karena saya ada acara makan malam di Hotel Angkasa. Iya bu. Ini ibu manusia apa? Robot ya? Jadi selama ini kamu ngedoain aku gitu? Sorry. Kamu keterlaluannya jadi cewek. Keterlaluan kadir banget sih. Eh, punya mulut lo di jaga ya. Mau ngejar banget lo. Apa? Mau ngeres lagi? Sakit aja sih. Eh, kok cowok bukan sih? Hah? Berani-beraninya lo nyakitin cewek ya? Eh, lo siapa? Hah? Itu campur narusan orang sih? Lo gak perlu tau gue siapa. Eh? Tapi kalau gue liat ada cowok yang mau nyakitin cewek. Gue gak terima. Yang lo bakal berurusan sama gue. Sayang. Sayang. Nah itu aku tadi untuk kamu cepet dateng. Aku tadi mau dipukul sama dia. Ya. Hah? Jadi dia pacar kamu juga? Iya. Dia yang pacar aku. Jago silat lagi. Jadi selama ini kamu bukan ngedoain aku. Bahkan ngetegain aku. Eh mas. Hati-hati aja sama cewek ini mas. Dia tukang seringkuh. Tukang bolong juga mas. Pulai ngetiknya nih. Kita putus. Tuh supir kemana lagi? Udah dipesenin ikut belanja. Dan sekalian bawain barang-barang saya. Malah gak keliatan batang hidungnya. Loh. Itu kan pacar anak saya. Lepasin gak? Eh. Sorry. Maaf. Makasih ya. Lu yang waktu itu ngaku-ngaku hamil anak gue kan? Duh. Gue juga gak tau kali kalau ketemunya lu lagi, lu lagi. Emangnya sebenernya lu tuh kenapa sih? Ih. Kepo. Eh. Tunggu, tunggu, tunggu. Mantap. Oh. Ternyata supir baru saya itu pacar kamu. Pantes aja ya Henry. Susah banget buat hubungin kamu. Ternyata kalian berdua selingkuh. Enggak, enggak. Tata. Tata saya bisa jelasin semuanya kok. Mulai hari ini saya sudah tidak mau lagi ada hubungan dengan kalian. Sebagai mamanya Henry, saya nyatakan kamu dan anak saya putus. Tata. Dengerin saya dulu, Tata. Saya juga bisa jelasin, Bu. Saya sudah tidak mau ya mendengar penjelasan apapun dari kalian. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Eris. Mulai hari ini, kamu saya pecet jadi suker saya. Mana kucing mobil saya? Tami-tami, Bu. Mana kucing mobil saya? Tata... Tata. Sini kau tunggu. Eh, gara-gara lo ya, gue dipecat. Belum juga sehari. Gue kerja maksudnya dipecat aja. Lo nyalain gue. Hah? Ya lah gue nyalain lo. Terus gue harus nyalain siapa huh? Tumpet bergoyang? Iya. Bagi lu cowoknya berapa sih? Baru juga cowok yang satu mutus ya? Terus sekarang ini. Sekarang emaknya si cowok yang ngutusin. Eh, itu masalah pribadi gue ya. Kenapa lo yang sewot? Gialah gue marah sama lo. Lo tuh cewek aneh tau gak? Dimana-mana, playboy itu cowok, bukan cewek. Eh hati-hati ya, gue juga bukan playgirl. Gue itu cuma lagi nyari cowok mana yang cocok tuh jadi pendampian hidup gue. Gitu aja emang gue salah. Salah? Mili boleh, tapi gak usah pake ikatan. Ngerti gak? Kalo lo pake ikatan, sama aja lo mainan hati mereka. Eh, siapa yang mainin sih? Hah? Mereka aja yang terlalu serius sama gue. Ngerti aneh. Ah, amit gue punya cewek kayak lo. Hello, siapa juga yang mau pacaran sama supir aneh kayak lo? Aduh, bisa menjatuhkan harkat dan martabat gue. Eh, ngomong apaan lo? Udah, udah, udah. Gini aja. Mendingan supaya kita impas, gue doain lo deh supaya lo dapet pekerjaan baru, ya kan? Jadi, lo kehilang pekerjaan, gue doain lo. Ya kan? Impas. Semoga majikan baru gue gak kayak lo. Ah, semoga aku tidak mendapatkan supir seperti dia, ya Tuhan. Amin. Iya, sayang. Ih, sayang, sayang. Ih, takut banget kali dia gue taksir. Ih, ngapain juga amit-amit banget pacaran sama supir. Kamu emang aja sih. Aku asap kamu gak bales. Aku tahu pun juga gak kamu angkat-angkat. Kan aku udah bilang sama kamu. Aku sekarang lagi nyari kerjaan. Kamu ngapain nyari kerja sih? Kan aku udah bilang, kalau kamu gak mau kerja di kantor papa kamu, kamu kerja di kantor papa aku aja. San, aku udah bilang. Aku itu mau belajar usaha sendiri. Aku gak mau pakai fasilitas ortu. Ngapain sih kamu idealis-idealis banget gitu? Bukan idealis. Tapi ngelatih diri. Kalau semua itu gak bisa didapetin tanpa usaha. Terus kamu nyari kerja apa? Sampai gak bisa ngubungin aku kayak gitu. Ah, San, sorry. Aku sekarang lagi mau diinterview nih. Ntar kita sambungin lagi ya. Ya. Ntaris cari kerja dimana sih? Kayaknya dia lebih mentingin kerjaan daripada gue. Lo di PHK sama Bu Nina. Cuma gara-gara lo dikira pacaran sama pacar anak ya? Iya bro. Ya ampun Sob. Nasib lo kok jelek banget sih. Sob. Bro di Rukiah kali lo. Pacul emang lo ya. Eh. Mendingan lo cariin kerjaan buat gue lagi. Gila. Lo pikir gue infoloker. Ya kan lo punya banyak temen. Oh, gue inget Sob. Bersyukur lo punya temen banyak channel kayak gue. Tapi. Ini sih kayak rada berat Sob. Gimana? Udah. Yang penting gue kerja. Oke oke. Gue coba hubungi belay weh. Saya baca dari biodata yang kamu kirim kemarin. Kamu baru jadi sopir ya? Iya pak. Pantes. Penampilan kamu itu gak seperti supir. Bapak bisa aja pak. Iya. Penampilan kamu itu terlalu rapi untuk seorang supir. Oh ya ngomong-ngomong kamu kampungnya dimana? Saya dari Tegal pak. Tegal? Iya pak. Kok logat kamu gak medok Jawa ya? Ken saya kan udah lama di Jakarta pak. Oh. Oke kalau gitu nanti kamu ngantar bapak ketemu ibu dulu ya. Setelah itu baru kamu nanti jemput anak saya ya. Baik pak. Apa? Enggak, 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 enggak. Enggak. Ma. Aku kan udah bilang sama mama. Aku tuh gak mau pake supir. Aku mau nyumpir sendiri. Enggak sayang, enggak. Pokoknya kamu gak usah bantah-bantah mama lagi deh. Kamu itu harus pake supir, titik. Udah. Kamu tunggu aja dia. Sebentar lagi dia dateng jemput kamu ya. Ima. I. Uh. Eh mah, kenapa ma? Ganteng banget pak. Ganteng banget pak. Pantes jadi supir disanggur. Pah. Udah deh, ayo. Ayo kita makan yuk. Papa bingung ma. Si Aris itu sebenernya kerja dimana sih? Iya sih. Jadi dia bilangnya sama mama kerjanya di garmen, tapi kantornya gak tau dimana sih. Bagus deh kalau gitu, berarti dia memang punya niat untuk mandi. Lagi ada untungnya kok, dia gak tidak menggunakan fasilitas perusahaan papa. Ya hitung-hitung dia bisa kerja keras sama, mamanya juga anak laki ya. Ya kalau mama perhatiin gayanya nih pak ya. Kalau dia pergi kerja, dia tuh pakaiannya rapi, pakai jas. Mama yakin deh, berarti Eris itu punya jabatan di kantornya. Pagi mama. Hai pagi sayang. Pagi. Emah, tadi katanya Bibi dia kayak nyuci seragam supir gitu. Bibi kira sih punyanya Pak Dono, supir kita. Ya tanya dong sama Pak Dono. Udah, tapi katanya memang bukan punya Pak Dono. Terus punya siapa dong? Ya coba di cek lagi, siapa tau punya satpan. Loh, dan ntar mama cek ya. Mau apa? Mau aja. Loh, ini kan kampusnya si Nike. Semoga aja dia lagi gak di kampus. Kok gak bisa mati gua? Udah. Panas bang sih. Supir baru ya? Lo ngapain ini mobil gue? Jadi ini mobil lo? Iya Jadi lo supir baru gue? Jadi lo majikan baru gue? Nggak bisa berbahaya, nanti sakit hati Kamu nggak mau sama supir baru? Pak, udah deh, mendingan aku naik taksi online aja Kayak biasanya gitu loh, nggak perlu kan disupirin sama dia Aduh, aku nggak sudi deh Tamara, Eris itu baik Dia juga bisa sekalian kan jagain kamu Udah deh, kamu percaya sama Papa Lagipula, cari sopir itu susah saat ini Ya Duh, Pak, tapi aku tuh nggak mau banget Lanjak banget sih lo Halo Halo, Halo Tamara Tamara Dimatiin Eh Yang bayar gue kan mbak Belu Bukan lo Masih untung tau nggak lo dikasih supir Coba kalau dibiarin Iya, nggak sayang sama lo Nggak ajar banget sih lo Sini, sini, sini Sini balikin handphone gue Ya udah, kalau ngomong gue supirin Gue aduin semua kelakuan lo Suka mainin cowok Aduh, ya jangan gitu juga lah Gak usah pakai cara itu kan Jangan ya Eh, ternyata nih anak bisa berteguk lutut juga Gue kerjain ah Please Yaudah, pulang ya Apaan sih? Harusnya tuh gue yang ngatur Gue tuh majikan lo Mau ya kemana? Gimana nih? Itu, ke mal yang kemarin aja deh Awas lo ganti-ganti lagi ya Yaudah, makanya cepetan dong Iya, bawel ah Sober, kenapa? Yang senang tiasa disini Menemani setiap hariku Di dalam arah keramaian Oh, tunggu sini ya Jangan kemana-mana gue mau parkir dulu Iya Sampai takut bisa Bawa dataku Ke alamnya Tanah Dunia indah milik kita Kau adalah Yang terbaik untukku Kan hanya sementara Tapi itu selama yang datang Turutnya waktu Dan menemani Gimana ya Bu? Gimana di situ? Bisa di luar aja. Ya, halo Bu. Halo, Eris. Tamarai dimana? Ya Bu, itu apa? Tadi ada Bu. Cuma... Gitu aja sih? Kamu tuh gimana sih? Kamu itu saya suruh untuk jaga anak saya. Kenapa gak dijagain coba? Saya telepon dia berkali-kali tau dia gak ngangkat sama sekali. Dimana dia? Iya, iya Bu. Saya cari sekarang ya Bu ya. Kamu tuh gimana sih? Mana di situ anak? Usah lu. Yeah, oh love ya. Ii-i-. Terima kasih telah menonton 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 Biarin Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Kenapa? Selamat menonton 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 Ehm... Ehm... Selamat menonton Ehm... Selamat menonton Ehm... 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 Ehm...